Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bos kembali lagi ya kali ini kita berada di lahannya Mas Adi Bos Mas Adi si kura-kura ninja Jawa ini bos ini proses penaburan kapur dolomit ya bos ini sudah ada beberapa gulut 1234567 nih bos 7 8 9 10 ya bos ada 10 gulut yang selesai lagi ngapain mas Oh nabur dolomit keren nabur tepung bos ini berapa kuintal ini luas seperempat cuma dikasih 4 kuintal kapur pertanian ya bos 4 kuintal kapur pertanian untuk luas lahan kurang lebih seperempat 200 hektar atau 2500 eh 2500 iya bos ya limari iya 2500 meter ke angelmen ngomong itu bos bos ini setelah tabur kapur dolomit nih diapain lagi mas ini mau di apa namanya galeng tengah-tengahnya dikasih pupuk kimia Oh jadi seperti tempatnya mas keriting tadi ya bos yang tepuh hari kita lihat itu jadi ini ini kan belum di tengah tangannya belum dilubangi bos maksudnya dibuat jalur paret yang nanti diisi pupuk ya bos pupuk kimia jadi untuk eh apa ini namanya tempatlah tempat buatkan lubang yang untuk tempat penaburan pupuk kimia biar enggak lari kemana-mana gitu Mas ya seperti itu kurang Hai ini berapa ada berapa bedengan semuanya 23 ada 23 bedengan ini bos untuk panjangnya kira-kira berapa kalau dipukul rata ini sekitar 40 meter 50 meter Oh dikisaran 50 meter bos jadi kurang lebih nanti kalau ditanami kurang lebih itu kisaran tiga ribuan ya bos tiga ribu batang kurang lebihnya itu besok kita cek lagi bos perkembangannya oke bos silahkan dilanjut lagi penaburannya yo saya tak lihat-lihat yang lainnya oke bos nah bos kembali lagi loh enak vidua nih bos itu suaminya ini viduanya lu hadiah malah lu ngok itu Mas Miko ini Mas Dedi tadi ya loh bos besar itu tapi penjual sapi ya bos manajernya bos di mana-mana ada ada dia bos eh mbak-bak kok mau dingklu eh lagi ngapain mbak lagi buntelih lemah katanya bos itu lagi ngisi polybag ya bos lihat ya tapi dungkruk eh bos nah kelihatan itu mukanya bos malah ngece itu plastiknya digunakan plastik apa itu mbak plastik tempe plastik tempe plastik kripek oh pastinya plastik kripek tempe itu ya bos jadi beliau ini masih merintis merintis bos meringis kalau itu masih mengisi polybag ya bos ini dapat berapa ini sudah 300 dapat 300 bos sehari tuh sehari 300 kalau untuk tanaman 3000 berarti kurang lebih 10 hari kerja ya bos ini mulainya tadi jam berapa mbak jam 4 sudah dapat 300 satu orang apa dua orang dua orang bos tak kira sama beliau ini loh bos nih Mas Miko adeknya Mas Adi itu kali ini istrinya ini berapa tahun sudah menikah mbak 3 tahun kok mau diajak susah-susah gimana kan merintis dari nol oh gitu loh bos calon-calon istri soleha seperti itu bos jadi setia menemani sang suami merintis semuanya dari nol bos oke bos ya inilah hanya Mas Adi bos ini eh bergandengan dengan tempatnya mas keriting tadi ya bos jadi ada luas kurang lebih lahan di sini setengah hektare bos yang sudah ditanami pohon kelapa sawit bos jadi daripada seperti itu bos itu kan belukarlah ya daripada seperti itu dimanfaatkan para eh petani-petani muda ini bos bismillah kita bareng-bareng kita manfaatkan biar bisa ditanami eh tanaman dan hortikultura ya bos oke bos sekian dulu ya tetap semangat jangan lupa semangat loh Mbak Rina muncul lagi itu ya mbak dadah sih semangat petani muda semangat bos ini apa orang Tauros yang ngevlog ya bos besok kapan-kapan lah besok kapan-kapan nanti tak lihatin muka saya ya bos dibilang Mas Adi makhluk gaib pada suaranya nggak ada wujudnya bos oke sekian dulu ya bos saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sip Sampai jumpa di video selanjutnya